Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada background suara ini ya, televisi. Bapak lihat sudah ada 82 orang peserta ya di sini. Yang masuk di Zoom Meeting kita hari ini. Kita masih menunggu siswa-siswa lain yang bergabung dengan kita. Ini Bapak sudah lihat diantara kalian sudah siap begitu ya. Mendengarkan pemaparan dari pemateri kita ya, dari pembicara kita hari ini. Ya seperti yang sudah kalian ketahui nanti akan ada pembicara dari Bapak Anak Agung Gede Utama ya. Beliau juga sudah bergabung dengan kita di sini. Bapak lihat ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi adik-adik. Ah Bapak Pak Gede. Apa kabar Pak? Sehat Pak, baik. Bapak gimana di sana Bandung? Alhamdulillah kami juga dalam keadaan baik, Bapak. Ini masih dalam suasana pandemik ya, COVID-19. Jadi anak-anak juga sebagian besar pembelajaran atau kegiatan sekolah juga dilakukan secara jarak jauh begitu. Di rumah begitu. Kami guru-guru masih tetap beraktifitas di sekolah seperti biasa tentunya dengan memerhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan begitu. Bapak bagaimana di sana Pak? Ya saya ini lagi di Bali, di rumah. Sama juga Pak, jadi posisi work from home juga semua aktivitas di rumah. Iya. Luar biasa ya Pak. Ini sesuatu yang tidak kita prediksi sebelumnya ya. Tahun kemarin kita tidak menyangka akan ada peristiwa besar seperti ini begitu ya Pak. Tapi saya harap mudah-mudahan kondisi sekarang ini cepat berakhir ya Pak. Sehingga kita dalam waktu dekat ini bisa kembali ke aktivitas normal begitu. Iya. Amin. 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 Ini saya perlu sampaikan juga kepada anak-anak Bapak. Ini mengenai Bapak ya. Bapak anak Agung Gede Satya Utama. Bapak adalah lektor di Universitas Erlangga ya Pak. Iya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi pemateri kita hari ini adalah seorang lektor ya dari Universitas Erlangga begitu. Dan nanti Bapak akan membawakan materi mengenai desain sistem informasi. Saya baca-baca tadi sebentar mengenai CV Bapak begitu. Bapak bidang yang Bapak pelajari itu akutansi ya Pak? Accounting. Ya betul Pak. Betul. Jadi Bapak nanti bisa berbagi pengalaman Bapak. Kemudian berbagi informasi mengenai materi kita hari ini ya Pak. Desain sistem informasi. Lalu saya sampaikan juga ini kegiatan hari Jumat di SMK Telkom Bandung yaitu Skill Development Day. Jadi pada Skill Development Day ini kami mengundang tokoh-tokoh atau pemateri yang memang ahli di bidangnya begitu. Jadi pemateri yang memang dia bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak mengenai bidang atau materi tertentu Bapak. Jadi saya harap juga nanti kepada anak-anak banyak bertanya juga ya kepada Bapak Agung begitu. Silahkan ajukan sebanyak mungkin pertanyaan karena pastinya materi mengenai desain sistem informasi ini menarik. Jadi nanti ketika Pak Agung membawakan materi, menyampaikan materi, Bapak harap kalian semua menyimak dengan baik dan juga mencatat apa-apa yang penting begitu yang disampaikan oleh Bapak Agung. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian post di chat box begitu. Di sini ada ya. Silahkan. Kita mulai acara sebentar lagi ya Pak Agung. Di sini juga saya lihat sudah hadir Bapak Dadu Merdika Mansyur. Bagaimana Pak? Sehat Pak? Bagi Pak Agung. Bagi Pak Dadu. Terima kasih Pak. Ini hormatan bagi kami ini diisi dari UNER luar biasa. Tapi kami memang sedang berusaha mentransformasi anak-anak Pak Agung biar kemampuan intelektualitasnya, konseptualitasnya meningkat. Jadi memang kita menghadirkan praktisi, akademisi, dan sebagainya supaya anak-anak terinfluen. Soalnya era industri digital sekarang ini membutuhkan kesiapan personality anak-anak. Terima kasih Pak Agung atas ininya, kandilannya. Saya juga memonitor pembelajaran hari ini. Supaya sama-sama dapat EMO juga, saya juga suka belajar. Temannya Pak Nyoman Bogi ya? Pak, siapa Pak? Pak Nyoman Bogi Aditya Karna? Saya sudah kenal. Di UNER juga. Dosen Telkom Universiti. Oh, dosen Telkom. Dosen Telkom saya mungkin nggak kenal nama. Mungkin kalau kebajang, mungkin kalau ketemu di conference, atau seminar, gitu biasanya. Iya, iya. Beliau teman-teman angkatan saya dulu waktu masuk STT. Nanti Pak Nyoman Bogi, dua minggu lagi jadwalnya. Ya, nanti kalau ada rekan-rekan Pak Gede mau ngisi, kami sangat senang hati Pak Gede. Ya, ini kita berbagilah ilmu buat anak-anak. Biar anak-anak termotivasi, gitu. Dulu saya waktu daftar UMPTN ya, di UNER dulu daftarnya. Tahun 1992 daftar, tapi milihnya ke ITB sama ITS. Teman daftarnya di UNER. Teman saya akhirnya kuliah di UNER yang bareng-bareng sama saya. Waktu seleksi UMPTN. Kemarin jadi dosen di UNED. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pertama teman saya, alumni dari UNER, Pak Gede. Saya aslinya jember, Pak Gede. Oh, jember. Saya tempat di Banyuwangi, Pak. Banyuwangi saya. Oh, iya. UNER Banyuwangi itu. Hampir lima tahun. Ini baru tahun kemarin, 2019, saya ditarik lagi ke Surabaya, gitu. Waduh, gitu ya. Asik lah di Jawa Timur. Iya. Betul dengan rumah saat kalau Banyuwangi tinggal nyeberang langsung Bali. Nyeberang, iya. Lewat Limano, ya. Sekarang bagus banget tuh Banyuwangi itu. Banyak tempat wisatai, luar biasa. Iya, betul. Wah, bagus banget saya. Saya kan hampir setiap tahun pulang itu. Nengok ibu, kan. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Emang Banyuwangi bagus. Jember juga luar biasa Jawa Timur. Lebih maju banget lah. Sekarang kayaknya ambil dengan kotak gede itu enggak ada perbedaan lah kotak-kotak itu. Dari Jumat ini kita melakukan digital learning, tapi berkaitan dengan keahlian, gitu. Karena yang lag di akademik, sama di dasar menengah itu berkaitan dengan keahlian anak-anak yang masih jauh, gitu. Sehingga keilmuan itu nanti dibarengi, dikuatkan dengan adanya training online semacam hari ini. Berkaitan dengan penguatan dari sisi implementasi. Dari sisi, apa nanya, apliatnya, ya. Ini kan yang perlu diperdalam untuk kekuatan anak-anak, gitu. Emang kami sedang eksperimental ini ceritanya setelah tahun ke-8 ini. Kami semakin eksperimental mencari metode-metode yang pas, yang cocok untuk mendevelop skill anak-anak. Dan ketemu polanya adalah pendalaman di apliat, diimplementasi. Ya, Alhamdulillah banyak kawan-kawan yang seangkatan, yang macem-macem mau mengisi di acara Jumat ini. Kami ini akan terus, Pak Gede. Makin banyak, gitu. Pak, ya, Pak. Baik, saya buka saja kegiatan kita, ya, Bapak, dan juga anak-anak. Terima kasih kepada Bapak Agede Satya, Satya Utama yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Juga kepada Pak Dadu Medika Mansur, selaku Kepala SMK Telkom Bandung, kepada rekan-rekan guru balik kelas, dan juga kepada anak-anak semua. Ini Bapak lihat, anak-anak juga sudah bersemangat, ya. Sudah ada 226 peserta pada Zoom meeting kita hari ini. Baiklah, sekarang untuk memulai kegiatan kita, kita akan dengarkan sama-sama sambutan dari Bapak Dadu Medika Mansur. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Pak Eb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo budaya. Di Lujung Sumping, Pak Gede, di SMK Telkom Bandung. SMK Telkom Bandung ini di bawah Yasan Pendidikan Telkom. Saya memang orang Telkom yang digugaskan di lembaga pendidikan. Anak-anakku sekalian, yang diremati Allah SWT, Alhamdulillah pagi ini kita semua sehat-sehat, diberikan kemampuan, kesempatan, dan kekuatan untuk tolabul ilmi atau mencari ilmu. Ini akan menjadi bekal yang sangat bagus buat kita semua. Anak-anak sekalian, di era sekarang, era digital, era disrupt, ini diperlukan orang yang memiliki kreativitas, memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa bersaing. Kalau tidak memiliki kemampuan bekal yang cukup, maka kita akan kalah dalam bersaing. Contohnya apa? Sekarang ini banyak orang yang membuat karya atau produk-produk digital, aplikasi online. Nah, itu mereka yang akhirnya bisa memiliki pelanggan, bisa membangun bisnisnya. Nah, sehingga kita harus belajar, berlatih, mencari ilmu, mencari keahlian sebagai bekal kita dalam persaingan ke depan. Nah, zaman Bapak sama dengan Pak Gede itu beda zamannya. Kalau dulu persaingan yang IP-nya tinggi, yang pintar matematika, itu dulu nanti diterima jadi bekali negeri. Kalau yang ke depan ini, yang bisa sukses, yang bisa sustain adalah orang yang memiliki, kalian karena bisa mendelivery produk layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk bisa membuat layanan produk yang dibutuhkan masyarakat, harus punya ilmu yang cukup. Kemudian ilmu itu diasah, dilatihkan, sehingga kalian menjadi ahli semua. Nah, keahlian itu yang akan bisa dicari oleh masyarakat. Nanti masyarakat mau bayar, mau membeli produknya. Seperti para YouTuber, mereka ahli multimedia. Seperti siapa itu Pak Fajrin. Kemudian seperti yang Ahmad Jaki, Pak Nadi Makarim. Mereka ahli membuat aplikasi digital, online. Sehingga mereka memiliki pelanggan yang banyak. Zaman kalian nanti, kalian bisa menjadi miliarder, menjadi trillioner, kalau produk kalian benar-benar disukai oleh masyarakat. Karena itu kita harus selalu belajar. Nah, pagi ini Alhamdulillah telah hadir pembicara yang luar biasa. Dan aku sekalian bayangkan, dengan era online sekarang kalian bisa dapat kuliah dari dosen uner. Cuman, online nggak bisa itu. Susah. Kalian harus berjiklusurabaya, berapa biayanya, waktunya ya. Sekarang dengan online, era kalian ini luar biasa. Kalian bisa belajar dari siapapun, dari manapun, bahkan dari luar negeri. Kemarin ada kelas kalian yang di mana? Di Eropa ya. Kemudian di Jepang juga bisa memberikan kuliah kepada kalian. Luar biasa kan? Jadi kita syukur itu semua ya. Ini sebuah new process quality. Jadi kita membangun proses yang berbeda untuk menghasilkan kualitas yang tinggi. Untuk itu, mari anak-anakku sekalian kita simak, kita ikuti dengan baik. Apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Gede, berkaitan dengan desain sistem informasi. Karena kalau informasi nggak bagus, maka produk layanan kita nanti tidak dipahami oleh customer. Sehingga produk kita tidak laku. Nah, untuk itu ayo kita ikuti bareng-bareng anak-anak. Semangat, gerak badan dulu. Kalau yang ngantuk, minum-minum dulu. Cuci muka dulu yang ngantuk. Atau push up dulu ya, biar badannya fit. Supaya kalian bisa menyerap dengan baik. Mungkin itu, anak-anakku sekalian. Pak Gede, terima kasih. Nanti bisa menyampaikan paparanya. Itu saya kembalikan kepada MC. Mangga, Pak E. Ya, terima kasih Pak Dadu Merdika Mansional sudah memberikan sambutan pada kegiatan kita hari ini. Ya, Bapak akan sapa dulu anak-anak semua. Oke, Bapak lihat di sini, ini kan kelas 10 dan kelas 11 ya. Sudah banyak yang ikut kegiatan ya di Zoom meeting kita hari ini. Gimana kalian? Sudah siap? Sudah siap belum? Bapak ingin dengar suara kalian? Siap. 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 Dalam. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Bagus ya. Ini materi kita hari ini. Ya, bagus. Terima kasih. Materi kita hari ini tuh, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dadu, menarik sekali ya. Desain sistem informasi terutama buat kalian. Ini siswa SMK Telkom Bandung. Di mana kalian di sini kan belajar banyak tentang perkembangan teknologi. Nah, desain sistem informasi ini Bapak sangat yakin. Ini diperlukan sekali untuk kalian pembelajar di SMK Telkom Bandung. Dan pada kesempatan kali ini ada pemateri ya, yaitu Bapak Anak Agung Gede Satya Utama yang akan memaparkan mengenai materi desain sistem informasi ini. Baiklah Bapak, Pak Agung, sudah siap Pak? Siap Pak. Sudah ya Pak? Siap. Jadi untuk materi ini nanti Bapak sampaikan waktunya sampai dengan pukul 10.15 atau 10.30 ya Pak. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga dengan anak-anak. Kita ambil 15 menit lah ya. Kalau misalnya kita selesai jam 10.15, berarti tanya jawab itu kita mulai pada jam 10 saja. Atau jam 10 saja ya. Kita ambil beberapa pertanyaan, nanti kita Bapak jawab begitu ya. Mangga, kepada Bapak Agung Gede Satya Utama, saya persilahkan. Mungkin perkenalan dulu ya Pak, kepada anak-anak Mangga, silahkan. Baik, terima kasih Pak Aeb. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dadu, Pak Aeb, kemudian adik-adik dari SMK Telkom. Gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. 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 Baik, terima kasih kesempatannya kepada SMK Telkom Bandung. Di sini saya sebenarnya ingin sharing, ingin berdiskusi juga karena terus terang saja gap antara generasi saya dengan generasi adik-adik sekarang ini luar biasa ya, sangat luar biasa gap-nya. Terlebih lagi di era teknologi informasi. Nah, sebagai pengantar perkenalan ya, saya ini dosen ya, dosen di Universitas Elangga sejak 2005 ya, di Departemen Akuntansi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Kemudian sekarang juga sedang studi, studi S3 dan sempat pula seperti yang tadi sudah sempat saya ceritakan, sempat pula bertugas, ditugaskan oleh UNER di Banyuwangi untuk mengembangkan Universitas Elangga Kampus Banyuwangi atau program studi di luar kampus utama. Nah, kemudian selama 2005 sampai dengan sekarang ini, saya akuntansi, tapi saya senang dengan hal-hal yang berbau sistem informasi, berbau teknologi, berbau digital, berbau e-commerce, apalagi yang sekarang ini sedang tren mungkin adik-adik era blockchain ya, era blockchain, internet of things, nah itu istilah-istilah ya. Itu saya sangat suka, saya senang membaca topik-topik yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, kemudian banyak juga sih yang bertanya, kalau fokus sistem informasi, saya dari segi akuntansinya itu kok bisa ya? Nah, ini kalau bercerita dasar daripada kenapa akuntansi dan sistem informasi itu sangat erat, itu bisa panjang ceritanya. Nah, kemudian selama 2005 sampai dengan yang sekarang ini, sebagai seorang dosen, saya juga melakukan yang namanya, selain mengajar, saya juga melakukan yang namanya riset, penelitian, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian, kalau untuk pengabdian masyarakatnya, yaitu saya juga sebagai editor, reviewer jurnal, kemudian sebagai pembicara di level nasional dan internasional juga, kemudian, dan juga memberikan konsultan, konsultasi kepada masyarakat. Paling banyak adalah, saya lebih banyak berkecimpung untuk segmennya itu di usaha kecil dan menengah, UMKM. Apalagi terutama untuk yang bisnis-bisnis yang masih pemula atau masih baru, itu di pengabdian masyarakat. Termasuk yang sekarang ini. Saya sangat senang sekali, saya senang berbagi informasi, saya senang berdiskusi juga, dan mungkin saya bisa mendapat pengetahuan, wawasan dari adik-adik semua di sini. Kemudian untuk riset, riset saya, saya sudah menghasilkan kurang lebih 50 lebih yang terpublikasi, baik internasional maupun nasional, dan masih banyak lagi artikel-artikel bebas, dan bimbingan-bimbingan saya juga, mahasiswa di UNER, itu sebagian besar memang topiknya di sistem informasi. Jadi, di sini sistem informasi itu sangat penting. Jadi, kita tidak usah berpikir apakah kita bisa nanti membuat programnya, atau software, atau hardware-nya, itu nanti dulu. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi software yang gratis, yang kita bisa bikin sendiri, apalagi berbasis web, itu sangat gampang, adik-adik pun bisa. Tapi kita harus lebih fokus di konsep dasarnya dulu. Konsep dasar bagaimana membangun desain sistem informasi. Di UNER, saya masuk di dalam rumpun ilmu sistem informasi. Sistem informasi, terutama di sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, desain sistem informasi, tapi akuntansi. Kemudian di aplikasi komputer. Aplikasi komputer yang akuntansi. Oke, baik. Itu pengantar pendahuluan dari saya. Jadi, nanti di sini yang akan saya berikan, materi yang akan saya berikan itu adalah bagaimana grand desain dari sistem informasi, dan bagaimana adik-adik itu bisa membayangkan sistem itu seperti apa, kemudian dari sistem, kemudian melahirkan informasi itu sumbernya dari mana. Nah, nanti adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, ini semuanya kita dalam suatu sistem. Adik-adik dalam sistem belajar, seperti tatap muka yang sekarang ini, ini namanya sistem juga, sistem informasi. Jadi, ada input, ada proses, ada output. Nah, itu nanti. Jadi, silakan nanti adik-adik bertanya, mana yang kurang jelas materinya. Jadi, ini saya juga kemarin, menyesuaikan materi bagaimana bisa sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen yang saya lakukan, yang saya lakukan itu bisa tersampaikan dengan baik ke adik-adik. Jadi, saya coba di sini, karena berbagai macam riset saya, di sistem informasi itu macam-macam. Tidak hanya sistem informasi akuntansi saja. Sistem informasi pakan ternak, misalnya. Sistem informasi pertanian, farming. Dan yang baru saya lakukan itu, saya membuat sebuah model sistem informasi untuk pertanian. Untuk pertanian di Bali. Atau mungkin adik-adik pernah kalau ke Bali itu lihat terasering yang ada di Ubud, ada di Tegalalang, di Tabanan itu. Sawah yang bertingkat-tingkat itu yang kita sampaikan dengan subak. Nah, itu saya mencoba untuk membuat bagaimana sistem informasi pertanian di Bali, khususnya subak itu, berbasis teknologi informasi. Nah, itu tidak bisa saya sampaikan sekarang, karena masih dalam proses review, proses review di salah satu publisher di UK, di Cambridge, Cambridge University. Sedangkan tahap proses review, saya melakukan revisi berkali-kali. Nanti kalau sudah publis, saya bisa sharekan nanti hasil bagaimana sih sebenarnya konsep sistem informasi untuk pertanian di Bali. Baik, sekarang saya akan mulai untuk presentasi. Mungkin Pak Aib bisa saya sebagai host ini untuk... Share file-nya. Ah, share file-nya. Sudah, Pak. Ya, ya, ya. Baik, sudah terlihat ya, adik-adik ya. Terlihat. Ya, terlihat. Baik, terima kasih. Jadi, saya mengambil judul Information System Design. Ya, Information System Design. Nanti dalam slide ini juga, nanti di bagian paling akhir, itu saya bikin semacam artikel ringkas, ya, dari berbagai macam riset yang sudah saya pernah lakukan. Nanti adik-adik bisa baca sendiri atau bisa coba searching di Google Schooler, ya, atau mesin pencari untuk bacaan-bacaan atau artikel-artikel yang berkaitan dengan topik yang kita bahas sekarang ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu adalah, nah, sebelum adik-adik itu paham mengenai sistem informasi, terlebih lagi apa itu desain sistem informasi, adik-adik, ya, adik-adik di sini harus tahu apa itu data, data, apa itu informasi. Jadi, adik-adik tidak hanya sekedar tahu atau bisa bicara misalnya, oh, ini adalah data, oh, ini adalah informasi, ya, bisa menyampaikan atau bisa mengungkapkan, tapi adik-adik nggak tahu sebenarnya apa sih artinya data sama informasi. Karena ini adalah material atau sumber utama ketika adik-adik memahami konsep sistem, memahami konsep sistem informasi sampai bagaimana mendesain sebuah sistem informasi. Jadi, core-nya ada di sini, data dan informasi. Nah, kalau bicara data, ya, adik-adik kalau mau lihat di internet atau di Googling sekarang, beda data versus information itu banyak sekali, ya, banyak sekali definisi-definisinya. Nah, ini saya ambil definisi yang secara general, ya, kalau data itu, data itu sifatnya adalah mentah, ya, data itu sifatnya mentah, artinya belum diolah, ya, masih bersifat kasar, saya ambilkan contoh, misalnya, nama adik-adik misalnya, nama atau nomor induk adik-adik, ya, jadi data itu bisa bersifat alfabetik, bisa bersifat numerik, ya, kalau alfabet, artinya karakter, misalnya A sampai dengan Z, itu huruf A sampai dengan Z, kalau numerik, misalnya 1, 0, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya ada data, jadi data, ya, satu, misalkan ada data Z, ada data A, ada data N, D, dan I, ya, itu kita masih belum mendapatkan sesuatu, ada something yang kita peroleh, ya. Tapi, ketika data tersebut diambil, kemudian diproses, sehingga membentuk suatu karakter, membentuk suatu komposisi, misalkan kita ambil data, kita mendapatkan data A, N, D, dan I, itu Andi. Nah, ini, kalau kita interpretasikan O ini, berarti adalah nama. Berarti itu disebut sebagai informasi. Ya, informasi. Baru berupa informasi. Ya, nah, seperti yang ditampilkan di slide, ya, itu lihat, data dapat berupa sesuatu yang sederhana, yang diambil secara random, ya, yang belum bisa kita gunakan, ya, belum kita gunakan, sampai dengan data tersebut diproses, diorganis, dimanage, menghasilkan informasi. Jadi, ketika data itu diproses, data itu diolah, ya, menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu yang sudah terstruktur, ya, yang disajikan secara terstruktur, dan memiliki kegunaan atau useful, maka kita sebut sebagai informasi. Nah, itu bedanya adalah data dan informasi. Kita harus pegang itu, ya, untuk konsep awal dari design system adalah perbedaan data dan informasi. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui perbedaan data dan informasi, selanjutnya apa? Nah, kita harus membayangkan diri kita ini adalah sebagai, bisa sebagai user, pengguna, ya, pengguna dari sistem, atau nanti adik-adik, nanti misalnya berkecimpung di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, adik-adik menjadi supervisor, ya, atau mungkin masuk awal pertama menjadi staff, kemudian menjadi supervisor, kemudian menjadi sub-manager, dan menjadi manager, ya, atau mungkin yang sekarang adik-adik menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha, ya, kalau pengusaha kan berarti butuh sistem juga. Nah, ini yang harus adik-adik pahami dulu mengenai konsep data dan konsep informasi. Nah, kalau dari segi manager, dari segi organisasi, ketika kita memperoleh informasi, informasi ini diapakan, ya. Kita mau ngapain nih dengan adanya informasi, mau kita apakan, setelah kita dapatkan nama Andi, kemudian terbentuk data angka, terbentuk nomor induk siswa, misalnya. Kita mau apakan ini? Nah, nanti manager, ya, atau manajemen, itu bisa saja dengan informasi tersebut membuat sebuah keputusan atau decision. Ya, jadi hasil akhir dari suatu sistem informasi itu adalah keputusan atau decision making. Ya, decision making. Nah, contoh tadi, dari nama Andi, kemudian nomor induk siswa. Jadi, datanya itu banyak nanti, ya. Ada Andi, ada Budi, ada Sari, Ita, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika data-data tersebut dikumpulkan, diperoleh, sudah terstruktur, kita akan tahu bahwa, oh, ini membentuk sistem informasi pembelajaran, misalnya. Sistem informasi pendidikan. Sistem informasi administrasi. Ya, di dalam organisasi tersebut. Ya, nah itu. Itu decision making dari organisasi atau dari manajemen. Ya. Kemudian, berikutnya, ya, adik-adik harus paham tingkatan atau level dari yang disebut sebagai sistem informasi, ya. Level paling bawah itu adalah data. Data yang sifatnya masif, ya. Kalau kita memperoleh data sekarang ini sudah sangat gampang, ya. Baik itu data, kalau adik-adik mau data ambil secara kuantitatif, bisa. Baik secara kualitatif, bisa. Jadi, itu metode untuk pengambilan datanya itu juga banyak, ya. juga beragam. Jadi, itu. Nah, adik-adik harus pahami dulu bahwa ketika data itu dikumpulkan, kemudian menghasilkan informasi, di dalam data itu, kita harus tahu data itu siapa, data tentang apa, data perolehannya di mana, kemudian bagaimana cara memperolehnya, kapan data itu tersebut diperoleh, dan mengapa data tersebut harus diambil atau diperoleh, ya. Nanti, nanti keseluruhan dari piramida ini, nanti akan saya tunjukkan dalam sebuah riset saya, yang saya lakukan ketika melakukan desain sistem informasi, ya. Jadi, sekali lagi, adik-adik, adik-adik pasti sudah canggih-canggih yang untuk programmer, dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika misalnya adik-adik canggih dalam programmer, tapi ketika adik-adik membaca sebuah usulan atau desain sistem, adik-adik tidak bisa membaca, ini maksudnya apa, ya. Kenapa kok bisa bagian ini menerima menerima faktur, ya, menerima tagihan dari bagian yang lainnya. Ya, kenapa kok harus dikeluarkan uang ketika kita melakukan pembelian barang, kenapa kok harus mengeluarkan uang. Nah, itu nanti di dalam grand desainnya itu harus dimunculkan. Jadi, di sini saya menekankan bahwa apabila adik-adik senang dengan program, ya, senang dengan komputer, senang dengan sistem informasi, terlebih lagi senang dengan akuntansi, ya. Nah, itu sangat, sangat, apa namanya, sangat luar biasa sekali. Jadi, silahkan dilanjutkan, ya. Silahkan dilanjutkan. apalagi adik-adik di SMK telekomunikasi, ya, semuanya pasti berhubungan dengan sistem informasi. Jadi, silahkan terus update. Tapi, ingat, ketika adik-adik mengupdate, ketika adik-adik sudah bisa, misalnya, membikin website, kemudian, nah, nanti di dalamnya, proses bisnisnya itu seperti apa? Nah, ini peran dari sistem informasi, terutama akuntansi di sini, ya. Karena, kalau di berbagai macam perusahaan, di organisasi, perusahaan, jadi kalau nanti adik-adik masuk ke dalam organisasi, masuk, terjun ke perusahaan, baik itu perusahaan kecil, sampai dengan perusahaan besar, sangat diperlukan yang namanya sistem informasi dan akuntansi. ya. Jadi, di sini bukan saya mempromosikan akuntansi, ya. Tapi, tidak, apa namanya, akuntansi itu bisa masuk kemana-mana. Ya, adik-adik, ya. Jadi, akuntansi, adik-adik pun, kalau misalnya, membangun usaha sendiri pun, ya, startup secara digital pun, pasti membutuhkan yang namanya akuntansi. Ya. Jadi, nanti kalau adik punya, adik-adik ada teman, ada teman yang di bidang akuntansi, coba dia tanya, dia belajar apa? Pasti belajar sistem informasi. Nah, adik-adik juga sebenarnya harus juga belajar dasar-dasar mengenai akuntansi, mengenai pembukuan, bagaimana debit, kredit, dan lain sebagainya, bagaimana menghitung pendapatan, ya. Ya, memang harus seperti itu. Karena sekarang adanya adalah era kolaborasi semuanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kontekstual, ya. apa namanya, data tersebut secara terstruktur, kemudian sudah diperoleh dengan rapi, ya, menghasilkan informasi. Ya, jadi data ini, data yang sudah diperoleh, ya, secara terstruktur, secara kontekstual, kontekstual, jadi sudah sesuai dengan yang mau kita, apa yang kita mau dari data ini. Kalau kita misalkan untuk, misalkan kita mau menjual barang, berarti kita perlu data apa dari penjualan barang? Yaitu data barangnya itu sendiri, data customer, kemudian data supplier, karena kalau kita mau menjual barang, kita kan harus dapatkan barang itu dari mana? Dari supplier atau dari vendor? Nah, seperti itu contohnya. Kemudian data tersebut dapat diperbandingkan, ya, kemudian setelah informasi, baru masuk ke knowledge dan wisdom. Jadi kalau dulu ketika saya belajar tentang sistem informasi, saya hanya diberikan oleh guru saya, oleh dosen saya, itu hanya sampai di sini, data dan informasi. Tapi sekarang, di era yang sekarang ini, sudah masuk ke level knowledge, dan wisdom. Jadi sudah masuk ke level implementasi dan bagaimana sistem yang kita bangun, yang kita susun, yang kita usulkan untuk perusahaan itu bisa diaplikasikan dan bisa menambah value. Nah, kalau di sini, kalau adik-adik misalnya baca, untuk sistem informasi ada value and belief, ya, kalau value itu kaitannya dengan profit, ya, kalau belief itu bisa kaitannya untuk jangka panjang, ya, strategic sekali. Jadi, di sini biasanya level management tingkat atas, atau top executive, atau top level yang biasanya banyak menggunakan data dan informasi di sini, di knowledge dan wisdom. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, kesemuanya itu adalah untuk decision making. Decision making itu macam-macam, ya, decision making itu bentuknya macam-macam, tergantung dari case, tergantung dari kasus yang kita hadapi itu apa. Ya, begitu ya, begitu adik-adik ya. Nah, Nah, bagaimana kemudian supaya semua yang kita peroleh di sini, di piramida ini, menghasilkan decision making, terus dilakukan yang namanya evaluasi, terus dilakukan yang namanya research, terus dilakukan observasi dan feedback. Jadi, ketika desain tersebut tersampaikan, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk bahasa komputer atau program yang menghasilkan software, maka software tersebut tidak langsung dilepas begitu saja. Jadi, kalau adik-adik bikin website, misalnya, sudah jadi websitenya, jadi saya pernah mengusulkan sebuah website di Banyuwangi, sekarang ada namanya Banyuwangi In Your Hand, kemudian Banyuwangi Tourism, mengevaluasi sistem turism yang ada di Banyuwangi. Nah, itu tidak langsung begitu sistem itu jadi, langsung dipakai saja, tidak, harus melalui serangkaian proses dan waktunya itu lama, adik-adik, tidak langsung begitu jadi desain itu, kemudian dipakai, kemudian langsung running well, enggak, harus dilakukan evaluasi lagi. Pas enggak ini? Atau mungkin ada data yang kurang. Diteliti lagi, kita melakukan namanya focus group, dikumpulkan lagi pihak-pihak yang berkaitan dengan sistem tersebut. Seperti saya pernah mengusulkan sebuah sistem untuk bagaimana meningkatkan potensi pendapatan Banyuwangi dari sektor perpajakan. Dari sektor perpajakan. di situ saya mengumpulkan dari pihak perbankan, dari pihak user, usernya di sini adalah, karena di Banyuwangi itu banyak sekali desa-desa dan lain sebagainya, jadi kepala-kepala desanya dikumpulkan. Atau perwakilan dari kepala desa kecamatannya dikumpulkan. Kemudian pihak BAPEDA-nya juga. Karena BAPEDA-nya waktu itu BAPEDA waktu itu yang memberikan dana untuk grant untuk melakukan riset ini. Jadi itu. Jadi terus dilakukan, ditanya, kira-kira familiar enggak dengan sistem ini? Jadi jangan sampai ketika adik-adik mengusulkan sebuah sistem, sistem informasi, terlebih lagi sekarang semuanya sudah berbasis komputer. Tetapi pihak yang menerima sistem tersebut enggak ngerti yang namanya komputer. Enggak ngerti gimana ngindupin komputer aja tidak bisa. Nah ini benar-benar terjadi di lapangan. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem, kita harus lihat dulu. Kita kumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara mengumpulkan kebutuhan yang ada di lapangan. Itu saya melakukan yang namanya interview, saya melakukan yang namanya focus group discussion, saya langsung melakukan observasi, melihat bagaimana sih komputernya kayak apa, kemudian dalemannya kayak apa, websitenya seperti apa. Kalau misalkan saya sebagai konsumen, sebagai yang menikmati sistem tersebut, kira-kira ada kendala atau enggak. Nah itu harus dilakukan observasi terus dan dilakukan feedback. Itu mungkin ya karena ketertarikan saya dengan sistem, sehingga di Banyuwangi itu juga, di UNER Banyuwangi, manajemen mulai dari bagaimana apa namanya, bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana hubungan koneksi dengan antara Pemda, UNER di Banyuwangi dengan di UNER Surabaya, itu juga website-nya, jadi saya juga mengusulkan bagaimana website untuk di UNER Banyuwangi, hanya mengusulkan saja, karena terus terang, saya enggak bisa program, saya enggak bisa masuk ke program bahasa pemrograman yang cacing-cacing itu, kalau adik-adik mungkin sekarang sudah pernah lihat atau pernah praktek itu ya, tapi ketika, jadi yang paling penting di sini adalah grand desainnya, konsep, bisa terbaca oleh programmer-nya yang bikin, jadi jangan sampai antara programmer sama yang bikin itu enggak match, enggak klop, maunya si analis, jadi yang analis sistem ini, desainer ini maunya hasilnya X, ternyata programmer-nya bacanya Y, jadi enggak nyambung, jadi harus sama-sama tahu, nah itulah pentingnya kolaborasi, kolaborasi di sini, nah itu feedback, oke, selanjutnya, nah ini adalah, ini dalam penentuan word frequency juga, ini saya juga menggunakan aplikasi, jadi ini saya ambil saja dari internet, tapi kalau misalnya adik-adik tahu bagaimana mengambil data, mengumpulkan data, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif, bisa melakukan aplikasi software, ya, aplikasi software, seperti sekarang ini sudah banyak ya, sudah banyak yang mengambil, apa namanya, secara analisis, secara analisis bisnis, mengambil data kuantitatif yang sifatnya masif, menggunakan software. Nah, terus terang saja, sekarang saya lagi belajar ini tentang bagaimana, apa namanya, melakukan analisis untuk data yang sangat banyak, kemudian dilakukan analisis, misalnya data Twitter, data Twitter, dianalisis, dicari sentimen positif, sentimen negatifnya, kemudian data dari Facebook, kemudian data dari macam-macam, itu bisa dianalisis, itu menjadi modal dasar kita, modal awal kita dalam membangun suatu sistem. Sistem pembelajaran sekarang pun pastinya demikian, kalau misalnya apa namanya, adik-adik, misalnya ada kuisyoner, minta respon, bagaimana sebenarnya sistem pembelajaran secara digital sekarang ini. Nah, itu sudah bisa dipakai, sudah bisa dipakai sekarang di era digital ini. Oke, ini contohnya. Jadi, berbagai macam apa namanya, data yang dikumpulkan menghasilkan informasi, ini mengarah kepada organisasi, kemudian mengarah kepada, ini aplikasi-aplikasi mungkin nanti kalau adik-adik langsung terjun, langsung praktek, itu ada namanya CRM, Enterprise Resource Planning, ada Human Resource, dan lain sebagainya. Saya juga punya pengalaman ketika membangun sebuah sistem informasi, saya diminta untuk ikut bergabung ketika waktu itu pembangunan jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu. Jadi, saya kebetulan ikut juga di dalam tim tersebut. Tim dari waktu itu di bawah BLU, Badan Layanan Umum untuk pengembangan kawasan Suramadu, jembatan Suramadu. Nah, itu bagaimana sebenarnya sistem informasi yang pas, sistem informasi yang pas ketika Suramadu itu berfungsi operasionalnya. Jadi, saya harus mengambil data, data estimasi, data dari masa, data kendaraan misalnya, data berat kendaraan, kemudian data panjang jalan, kemudian data mengenai kawasan sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan proyeksi atau melakukan prediksi kira-kira nanti revenue atau pendapatan dari sistem tersebut seperti apa. Nah, itu sangat limit sekali karena apalagi besar, apalagi masuk apa namanya dua wilayah yang apa namanya lintas air, perairan yang kita bangun jembatan. Nah, seperti itu jelimet sekali. Tapi, itu dulu masih sifatnya masih manual, masih sifatnya manual, tapi sekarang ini sudah bisa canggih, kita bisa bisa lihat, kita bisa analisis dari data-data yang sudah terekam, recordnya, yang tahun-tahun lalu, sama proyeksi ke depan, kita sudah tinggal pakai alat saja, alat analisis. Nah, itulah. Nah, di dalam melakukan proses analisis itu, masuklah sistem informasi, masuklah desain sistem informasi. Jadi, ada input, ada prosesnya, ada outputnya. Kuncinya itu saja sih sebenarnya, di sistem informasi itu input, proses output. Tapi, sistem informasi yang bagus, harus sistem informasi yang plus-plus. input proses output menghasilkan decision making. Ada masalah, dipecahkan dengan usulan sistem, dipecahkan dengan design system. Nah, itu. Ini juga ada decision support system. Sekarang ini juga ada artificial intelligence, artificial intelligence. kemudian, kalau e-learning, e-learning itu ketika tahun 2007, 2008, ketika saya membuat tesis, saya mengusulkan di UNER, di Fakultas Ekonomi, itu adalah electronic learning. Saya tidak akan membayangkan ketika sampai sekarang, sejak 2008 sampai sekarang, e-learning itu akan sudah semakin meningkat. Nah, itu. Itu dimulai dari desain, desain dari sistem informasi. Ya, itu. Kemudian, nah, sekarang peranan dari sistem informasi itu buat kita itu apa? Nah, nanti adik-adik pastinya akan berada dalam tiga posisi ini. Ya, baik itu dalam posisi operasional, manajemen, baik dalam sisi di bagian menengah atau middle manajemen, dan dan mungkin saja, dan mungkin, dan ini harus adik-adik berada di posisi top level. Ya, posisi top level, kecuali adik-adik yang punya perusahaan, yang membangun perusahaan, adik-adik sendiri itu adalah yang ada di posisi top level manajemen. Jadi, kalau di sini, jadi, ini yang selalu saya tekankan di mahasiswa saya juga, saya juga mengajar di Fakultas Science and Technology, di sistem informasinya, jadi, ini yang memang harus dipahami, kalau untuk membuat sistem itu gampang, saya selalu tekankan membuat sistem dengan aplikasi itu gampang, dengan software, menggunakan berbasis website juga, itu bisa. Nah, tapi, ini intinya harus dipahami dulu, bahwa kita menggunakan sistem informasi itu untuk siapa, apakah untuk yang di level bawah, untuk yang level menengah, atau yang berada di top level. Nah, ini masing-masing memiliki sistem informasi sendiri-sendiri, tapi, ya, tapi terintegrasi. Ingat, kalau sudah berbicara sistem informasi, kita tidak lagi berbicara manual, tapi, yang sudah terintegrasi dan terkomputerisasi. Ya, jadi ingat ya adik-adik, sekarang ini sudah zamannya yang terkomputerisasi, dan yang terintegrasi. Nah, adik-adik mindset-nya sekarang adalah seperti itu. Tapi adik-adik ingat, ya, ketika adik-adik terjun ke lapangan, itu bisa semuanya berubah 360 derajat. Adik-adik mengusulkan sistem informasi yang misalnya menggunakan QR coding, QR code, menggunakan scan banner misalnya untuk sebuah sistem penjualan toko atau penjualan supermarket. Nah, tapi adik-adik tidak tahu bahwa kondisi di sana itu tidak memungkinkan untuk sistem informasi yang berbasis komputer. Karena orang-orangnya saja sudah tidak aware atau tidak mengenal komputer. Mengenal komputer. Jadi itu. Jadi adik-adik harus bisa istilahnya memposisikan diri ketika adik-adik berada di posisi operasional, menengah, atau top level. Kalau yang level bawah ini, biasanya ini yang operasional, yang sifatnya rutin, pekerjaannya itu rutin. Pekerjaannya misalnya menerima barang dari vendor, terima barang masuk gudang, terima barang masuk gudang. Kemudian ada yang tugasnya menerima duit saja, terima duit atau mengeluarkan duit, jadi berkaitan dengan cash. Cash in dan cash out. Cash masuk dan cash keluar. Ada juga yang fungsinya menyiapkan laporan, saja menyiapkan laporan pemasukan, menyiapkan laporan apa namanya, pengeluaran, biaya-biaya, gaji, biaya pulsa, biaya air, listrik, dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya rutin. Nah, sistem informasi yang digunakan di sini, yang sifatnya rutin tadi, kita sebut yang namanya Transaction Processing System. Sistem proses transaksi. Jadi, dalam bisnis semuanya, organisasi itu tidak lepas dari yang namanya Operational System atau Transaction System ya, ada yang mulai dari order processing, berkaitan dengan sales, penjualan, dan marketing, material movement control, manufacturing and production, ya, ini misalnya memproduksi barang, memproduksi barang dari barang mentah menjadi barang jadi, kemudian finance and accounting, misalnya, untuk gaji, untuk penggajian, dan untuk human resource, atau untuk apa namanya, untuk recruitment karyawan. Jadi, sekarang ini juga ya, recruitment karyawan, jadi adik-adik ketika nanti misalnya ingin langsung bekerja, ya, atau mau berwirausaha, kalau mau bekerja, pasti harus apply dulu kan. Nah, sekarang sudah tidak perlu yang namanya manual, apa namanya, sistem yang manual untuk recruitment atau menyerahkan CV dan lain sebagainya, tidak perlu manual, sekarang digital pun sudah ada. Ya, dan ingat, ketika, kalau untuk khusus human resources ini, memang sangat menarik sekali kalau melakukan recruitment berbasis digital human resource, karena semuanya terintegrasi, sistem informasi yang terintegrasi. jadi ketika adik-adik memasukkan lamaran pekerjaan, ya, ketika memasukkan lamaran pekerjaan dalam suatu akun, adik-adik harus login, harus registrasi, itu adik-adik artinya sudah terintegrasi. Facebook adik-adik sudah bisa dilihat, Instagram adik-adik sudah bisa dilihat, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi, jadi hati-hati, jadi ini juga etik ya, etik dalam sistem informasi, hati-hati ketika dalam melakukan postingan informasi, terlebih lagi kalau misalnya untuk urusan human resource. Karena saya juga pernah diminta untuk sebagai penilai, sebagai penilai recruitment untuk salah satu manager di Bali, hotel di Bali, yang integrasinya dengan Singapura, dengan Thailand, di tingkat Asia. Nah itu, saya tidak perlu susah-susah untuk menilai karakter calon, calon pelamar, atau calon manager ini. Saya hanya tinggal klik namanya dia, klik di Google Schooler, atau di klik di Google saja, atau ketik di Facebook, ketik di Instagram, orang ini seperti apa. Jadi, saya sudah menilai langsung, begitu dia masuk, perform, saya sudah bisa melihat, dia ini suka postingannya yang misalnya postingannya lagu-lagu, misalnya, bahkan ada yang postingannya misalnya mengeluh, atau lagi galau, itu juga bisa kita lihat. Jadi, itu bagian dari sistem informasi, adik-adik. Itu bagian dari sistem informasi. Jadi, kita bisa menentukan orang-orang nanti yang tepat di posisi mana. Itu nanti ada klasifikasi dari sistem informasi. kemudian di manajemen level tingkat menengah, ini hubungannya dengan decision support system, sistem pendukung keputusan, sistem manajemen information system. Kalau yang ini contohnya adalah misalkan sistem informasi di rumah sakit. Sistem informasi di rumah sakit. Jadi, nanti kalau adik-adik lihat bagaimana seorang dokter bisa mendiagnosa penyakit, itu sudah bisa melalui decision support system. karena data-data rekaman, rekam medik dari pasien, data pasien, penyakit, obat yang pernah digunakan, itu juga bisa langsung ketahuan, oh penyakitnya ini. Kemudian, misalnya, oh gejala demam di atas 37. Kita input nih, input datanya. Input 37 derajat, batuk-batuk, pilek, nah itu bisa jadi COVID ya, reaktif, atau COVID-19. Nah itu, itu bisa dengan suatu sistem informasi. Jadi, rapid test, PCR, nah itu juga bagian dari sebuah sistem informasi kesehatan, ya adik-adik itu. Kemudian, untuk yang level paling atas, ini yang disebut sebagai executive support system, atau expert system, atau sistem ahli, atau yang sekarang itu banyak bilang artificial intelligence. intelijen. Ada yang disebut, ada yang bilang juga robotic system. Jadi, semuanya sudah, sistem informasinya sudah mengarahnya ke sana. Tapi, semua selalu bermula dari data dan informasi yang masih sifatnya kasar sama sekali. Oke, ini ya, nanti kalau ada yang masih kurang jelas, silakan tanya, silakan tanya, sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Nah, ini komponen-komponen utamanya, komponen-komponen utamanya untuk information system. Jadi, kalau adik-adik misalnya di Google, Google itu sebuah sistem informasi juga, ya, sistem informasi, knowledge, berbasis knowledge, ya, berbasis knowledge, pengetahuan. kalau adik-adik ketik kata sistem informasi, sistem, atau information system, itu banyak sekali informasi-informasi itu knowledge, berarti knowledge, information system. ya, berdasarkan Google. Nah, ini, ini komponennya itu ada data, data tadi sudah ya, kemudian prosedur, ya, ada manual prosedur, ya, SOP, Standard Operating Prosedur, ya, itu nama lainnya juga. Kemudian ada people, ada orang, ada user, ya, people ini orang atau user, analis, designer juga, kemudian hardware and software, ya. Nah, kalau desain sistem informasi, ya, harus meliputi data, prosedur, people, software, dan hardware. tapi karena kita merancang desain, kita hanya mengusulkan, ini loh hardware yang mau digunakan, ini loh software-nya, ini loh usulan software-nya, ini loh database-nya, susunan database-nya itu harus ada ini. Jadi jangan sampai ketika kita menyusun sistem, database-nya, datanya nggak ada, nggak sesuai, nggak nyambung. Nah, itu, itu yang menjadi masalah atau kendala-kendala ketika melakukan desain sistem informasi, ya. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana ketika mengusulkan desain sistem, kita harus membandingkan analisis, biaya, analisis manfaatnya, atau kita sebut sebagai cost and benefit analysis. Jadi ingat ini, jadi ketika adik-adik mengusulkan sebuah sistem, ya, adik-adik bisa, artinya mereview atau mengkritik suatu sistem, adik-adik harus tahu ini, ini sistem tersebut ini, sistem yang adik-adik kritisi ini, prosedurnya bagaimana sih, datanya itu apa saja, kemudian software-nya bagaimana, hardware-nya bagaimana, kemudian biaya yang untuk dikeluarkan, biaya untuk mengeluarkan, membangun sistem itu berapa, dan proyeksi keuntungannya berapa, nah itu harus ada, harus tahu, ya, sehingga saya ulangi lagi, kolaborasi, ya, kolaborasi teman-teman yang ada di sistem informasi, program, ya, bahasa pemograman, yang di web, kemudian di accounting, accounting itu sendiri, itu sangat penting sekarang ini, di era digital ini, ya, jadi semuanya bisa masuk kemana-mana, adik-adik bisa masuk ke akuntansi, sistem informasi bisa masuk ke pertanian, ke peternakan, ke semua bidang, ya, jadi kalau adik-adik sudah paham, ya, konsep dari sistem informasi, nah ini contoh saja, contoh dari sistem informasi, management information system, di berbagai macam, tipe, atau jenis perusahaan, baik di education, ya, saya pernah melakukan usulan sistem, atau design system untuk e-learning, di government, perpajakan, saya juga pernah melakukan, kemudian melakukan konsultan perusahaan, terutama di UMKM, UMKM, kemudian di perusahaan, corporation, kemudian non-profit, ya, non-profit oriented, ya, kemudian di healthcare, ya, di kesehatan juga, kemudian di teknologi entrepreneurship, ya, di teknologi entrepreneurship, ini sudah yang berbasis digital, ya, ini, kemudian, nah, sekarang masuk ke, sekarang masuk ke inti, inti yang kedua, ya, inti yang kedua, yaitu adalah mengenai di sistem development life cycle-nya, ya, sistem development life cycle-nya, nah, ini dimulai dari mana, ya, dimulai dari mana, ketika adik-adik membangun suatu sistem informasi, itu harus selalu dimulai dari perencanaan dulu, ya, kebutuhannya apa, ya, kebutuhannya bagaimana, kemudian dari kebutuhan tersebut, adik-adik bisa mengusulkan desainnya, kemudian bisa melakukan pengembangannya, bisa melakukan implementasinya, kemudian ini juga ada pemeliharaan sistem, evaluasi, ini ya, dan bisa juga dihapus sistemnya, ya, jadi tidak, serta merta, ya, jadi tidak langsung ketika adik-adik mengusulkan sebuah sistem, ya, dari yang awalnya pencatatan untuk laporan keuangannya misalnya, contohnya membikin laporan keuangan secara manual, diubah menjadi secara komputer, secara drastis, itu tidak bisa seperti itu, jadi harus selalu dilakukan uji coba, ya, harus dilakukan pengembangan lagi, harus dilakukan evaluasi, kira-kira cocok nggak? orangnya, usernya, ya, penggunanya, itu ditraining dulu, diberikan sosialisasi bahwa, oh, ini ada pergantian sistem, dari yang manual menjadi, yang, apa namanya, yang, terkomputerisasi. Jadi, sekali lagi adik-adik, ketika adik-adik, masuk ke perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil, itu pasti akan sangat berbeda dengan ilmu atau pengetahuan yang adik-adik dapatkan di sekolah. Jadi, ilmu atau aplikasi yang adik-adik dapatkan di sekolah, itu dalam prakteknya itu cuma 20 persennya saja, ya, adik-adik. Ini juga saya selalu sering sampaikan ke teman-teman mahasiswa juga, bahwa apa yang diperoleh selama 4 tahun belajar di universitas, yang dipakai ketika dimasuk ke dunia pekerjaan itu cuma 20 persen saja. 20 persen saja itu hard skill. Nah, sekarang ini saya sisipkan untuk yang pengembangan skill untuk adik-adik, itu hard skill saja 20 persen. Sisanya itu apa? Sisanya itu adalah yang kita sebut sebagai soft skill. Soft skill-nya ini apa? Ya, kalau adik-adik soft skill-nya ini apa? Misalnya, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat. Kemampuan bisa bekerja sama. Ya, mampu menganalisis suatu masalah. Mampu, misalnya, bahasa. Ya, kemampuan bahasa asing. Bahasa Inggris. Ya, peka terhadap suatu masalah. Itu juga, jadi kita kalau misalnya di organisasi ada masalah, itu kita bisa tahu, oh ini ada masalah. Nah, kita bisa pecahkan dengan pendekatan sistem informasi. Itu yang namanya soft skill. Dan masih banyak kejujuran. Kejujuran itu juga masuk dalam soft skill. 80 persen saja itu selebihnya itu adalah soft skill. 20 persen itu ya hard skill. Aplikasi, kalau adik belajar komputer, bisa mengoperasikan komputer, itu termasuk hard skill. Tapi bagaimana adik-adik mampu untuk menganalisis, mampu berkomunikasi dengan teman yang lain, itu termasuk dalam soft skill. Itu yang dipentingkan sekarang di dalam dunia pekerjaan. Ya, itu ya. Jadi soft skill itu yang adik-adik. Jadi kalau adik-adik memang tertarik ketertarikan di program, ketertarikan di web, ketertarikan di sistem, di bahasa, di musik, dan lain sebagainya, silakan dilanjutkan. Itu untuk mengasah soft skill dari adik-adik. Melatih kesabaran. Ya, itu juga ya. Nah, ini yang saya lakukan, adik-adik ya. Ini yang pernah saya lakukan ketika melakukan desain sistem informasi pemasaran pada UMKM. Desain sistem informasi pemasaran pada UMKM. Yang bisa dilakukan, pendekatan yang bisa dilakukan dalam melakukan, dalam membuat desain sistem informasi itu, saya sebut sebagai analisis input, proses, dan output. Input, proses, output, approach. Jadi, dari setiap tahap pengembangan sistem informasi, dari setiap level, ini masing-masing ada namanya, tahapan pengembangan sistemnya, kemudian ada input. Input ini artinya data, data dan informasi, yang kemudian diproses, menghasilkan output. Ya, outputnya itu macam-macam tergantung dari fokus atau scope atau desain yang mau kita usulkan. Nah, di sini usulannya itu adalah sistem informasi pemasaran UMKM. Kebetulan ini saya ambil riset saya di UMKM Banyuwangi. Saya ini buat desain sistemnya berjenjang ya, mulai dari sistem informasi pemasaran UMKM-nya, sampai dengan mengevaluasi sistem yang sudah ada. Jadi, kalau adik-adik bisa buka Banyuwangi Mall, Banyuwangi Mall.com, ya. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari sistem informasi. Nah, di sini untuk sistem informasi pemasaran UMKM yang ada di Banyuwangi itu seperti apa? Saya harus tidak langsung, saya, apa namanya, tidak langsung kita langsung, oh cari aplikasinya, oh cari programmer-nya, kita bikin. Tidak, kita harus melakukan tahapan ini yang paling susah payah yang harus kita lakukan. Jadi, kalau adik-adik nanti bergabung dalam tim sistem informasi, tim desain sistem, itu adik-adik akan susah di sini. Di survei sistem dan analis sistem. Ini pekerjaan yang luar biasa banyak. Memakan waktu, memakan energi, harus meng-coding data, melihat data, menganalisis. Tahapan yang pertama itu adalah survei sistem. Kita harus bisa men-survei. Apa itu men-survei? Men-survei adalah mencari tahu, mencari tahu sebenarnya manfaat dari sistem ini nanti untuk organisasi atau untuk perusahaan itu apa. Jadi, kita, ibaratnya kita ini mengajukan proposalnya dulu, bahwa proposal perusahaan ini harus, artinya sistem informasi perusahaan ini harus diganti, harus berubah. Nah ini, dalam melakukan survei sistem, adik-adik, adik-adik ini harus tahu data, data dari dokumen perusahaannya, rencana kerjanya, adik-adik melakukan pengamatan awal, melakukan, mengambil, mengambil atau melihat bukti-bukti transaksi yang ada. Kemudian prosesnya, data-data tersebut, data-data secara fisik, secara fisik yang kita peroleh itu, kita lakukan proses, kita lakukan identifikasi, kemudian kita menghasilkan sebuah rancangan awal dulu. Rancangan awal. Jadi, kita bisa tahu, sistem yang sudah dijalankan ini, mau kita ubah mulai dari nol, ataukah kita langsung ajukan sistem yang baru. Atau disebut sebagai proposal sistemnya. Nah, tahapan yang kedua, output dari tahap pengembangan satu ini, itu akan menjadi input di... Jadi, terus seperti itu. Jadi, terus seperti itu. Jadi, output dari tahap ini akan menjadi input di tahap berikutnya. Jadi, ketika kita sudah tahu, nah ini, misalnya masuk ke desain sistem. Kita sudah membuat rancangan awalnya, kita sudah membuat codingnya, ini akan menjadi input di desain sistem. Baru kita lakukan proses pengembangan sistem, sehingga menghasilkan yang namanya blueprint, atau data flow diagram. Nah, adik-adik ketika dalam melakukan desain sistem informasi, harus sudah familiar dengan yang namanya flowchart, flowchart, kemudian data flow diagram, data, data coding, entity relationship, dan lain sebagainya. Itu nanti ya. Kemudian, nah, ini masuk ke desain database. Database itu apa sih? Database itu ibaratnya adalah, secara fisik itu adalah lemari. lemari yang berisi berbagai macam dokumen, berisi berbagai macam arsip, yang nantinya kita bisa ambil sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita rancang ini database-nya. Rancang database-nya, sampai dengan model relasional database-nya. ini bisa dilakukan secara manual, bisa juga dilakukan secara computerized. Nah, kalau dulu ketika saya waktu kuliah, ketika tugas akhir saya menyusun database, itu saya melakukannya secara manual. Saya belajar dari awal manualnya itu bagaimana. Hanya memanfaatkan Excel saja. Tapi kalau sekarang sudah pakai Visio, yang paling basic itu pakai Visio lah. Pakai Visio. Ada di Microsoft Office Visio. Dan ada juga yang lebih canggih-canggih yang sekarang ini. Jadi kalau mau dituruti satu-satu, itu sangat banyak. Tapi adik-adik harus fokus. Harus fokus. Kalau sudah kenal sama satu program, dia ditekuni. Ditekuni sampai dengan betul-betul. Nah, itu. Kemudian sampai dengan desain aplikasinya, sampai dengan perancangan sistemnya. Kemudian, saya selalu menekankan kepada teman-teman mahasiswa, bimbingan-bimbingan saya juga, itu ketika mendesain sebuah sistem informasi, sampai di-desain saja. Tidak perlu sampai ke program. Karena kalau program itu sudah ada ranahnya sendiri. Kecuali kalau misalkan mereka itu senang dengan program, bisa membuat bahasa pemrograman, bisa melakukan relationship database-nya. Nah, itu. Dan itu bisa langsung sekaligus mereka lakukan. Tapi kalau untuk sekarang, atau untuk adik-adik, untuk adik-adik ini, basic-nya saja dulu, bagaimana sih sebenarnya desain sistem informasi itu kerangkanya itu mulainya dari mana. Karena nanti kalau adik-adik sudah paham bisnis prosesnya, paham data, paham informasi, kemudian tahu fungsinya, atau kegunaannya, adik-adik ini ada di organisasi apa, kemudian saya kerjaannya apa, nanti baru ke aplikasi atau program. Itu sudah 80 persen, artinya adik-adik itu sudah, ibaratnya sudah mengetahui sistem informasi yang digunakan. Nah, ini sampai dengan diterjemahkan ke software, sampai dengan instalasi, dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan ini model, model sistem informasi, model sistem informasi secara umum, ini sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran. Digital-digital sekarang, e-commerce yang sekarang, bagian-bagiannya mengikuti ini. Ada input, ada prosesnya di database, ada di output. Jadi ketika saya melakukan desain sistem, saya harus punya model dulu, model awal dulu. Nah, itu modelnya bisa berupa seperti ini. Kalau sistem informasi marketing ini, sistem informasi rekrutmen karyawan, beda lagi. Sistem informasi produksi, beda lagi. Kalau berbasis e-commerce, apakah perlu juga model awal ini? Perlu. Karena apalagi e-commerce, database-nya itu masih banyak. Jadi kita harus tahu, peruntukan database-nya untuk e-commerce ini, mulai dari input ke output-nya itu, seperti apa. itu adik-adik. Kemudian ini contoh bangunannya untuk konteks diagramnya. Jadi adik-adik ketika melakukan desain sistem informasi atau pernah membaca, misalnya membaca artikel. Sistem informasi ini, ada gambar ini. Adik-adik harus tahu ini. Oh, ini artinya entitas, artinya user, ini adalah processing-nya. Nah, ini small, medium, enterprise-nya. Sistem yang akan kita gunakan nanti. Kita pakai ini apa. Isiannya itu apa. Nah, ini kemudian nanti dibangun entity relationship diagram-nya. Ini adalah database-nya. Ini kunci masuknya, atau kita sebut sebagai primary key. itu sama seperti data atau kode unik yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang itu saja yang bersifat unik, dan tidak bisa diduplikasi, dan tidak bisa, apa namanya, tidak mempunyai makna yang lain. Jadi, misalnya, produk. Adik-adik mengembangkan sebuah sistem informasi penjualan. Yang adik-adik jual itu adalah produk. Nah, dalam produk itu, adik-adik perlu apa? Ya, itu perlu nama produknya, perlu tipe produknya, perlu harganya berapa. Nah, kemudian, dari situ, ketika ada adik-adik masukkan ke sistem, sebagai kunci masuknya itu apa? Oh, kita harus bikin yang namanya model produk itu sendiri. Jadi, kalau adik-adik pernah, misalnya, ke Indomaret, atau ke Alfamart, ketika adik-adik melakukan transaksi pembelian, ya, Indomaret melakukan transaksi penjualan, maka produknya itu ada barcode-nya, ada scan barcode-nya, yaitu di-scan, nah, itu adalah kode produk yang masuk ke database dari, database dari perusahaan tersebut, atau UMKM tersebut. Kemudian, tipe bisnisnya, bisnisnya, tipe bisnisnya apa? Retail, manufaktur, dan lain sebagainya. Kemudian, kategori produknya. Nah, kalau produk makanan kan macam-macam. Jadi, kalau Indomaret itu, dia produknya macam-macam. Ada makanan, ada minuman. Kalau misalnya, cafe misalnya, ada food and beverage, makanan dan minuman, dipedakan kategorinya. Nah, itu, ini ya. ini desain untuk entity relationship-nya. Jadi, ketika adik-adik membangun sistem, desain, pintu masuk utamanya itu dari mana? Oh, dari scan barcode. Kalau adik-adik siswa di sistem administrasi, bagian administrasi, atau staff administrasi, pasti akan cuma nginput, nginput kartu adik-adik. Adik-adik punya kartu siswa, itu ada barcode-nya, misalnya ada scan, tinggal di-scan. Di-scan, masuk datanya. Oh, data adik tinggal di sini. Kemudian, siswa kelas ini, peminatan di bidang ini. Gitu misalnya. Ini adalah desain. Desain untuk sistem informasinya, database-nya, dan entity relationship-nya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling sering dilupakan, yang paling sering dilupakan, ketika adalah membangun desain sistem informasi. Ini saya ambil contoh, ketika membangun suatu sistem informasi, usulan sistem, di pendakian Gunung Bromo Tenggar Semeru. BTS, bukan K-pop itu ya. Bromo Tenggar Semeru. Jadi, saya mengusulkan sistem, bersama tim saya, bagaimana, tujuannya apa sih sini? Tujuannya itu adalah supaya pendapatannya meningkat, tidak banyak orang yang tersesat. Kemudian, peningkatannya meningkat, tidak banyak orang yang tersesat. Jadi, kalau ada dalam bahaya, pengunjung dalam keadaan bahaya itu, kita bisa langsung pihak Bromo Tenggar Semeru, Semeru, itu bisa langsung berespon cepat. Nah, kita gunakan apa? Kita mengusulkan apa? Mengusulkan QR Code, di dalam gelang-gelang pengunjungnya itu, gelang pengunjungnya diisi barcode, di scan. Jadi, kita bisa tahu, ada QR Code, ada sensornya, titik-titik di mana pengunjung itu sedang berada di posisi mana. Nah, itu usulan sistemnya seperti itu. Nah, kemudian, ini yang diperlukan. Jadi, jangan sampai, jangan sampai ketika membangun sebuah sistem, tujuan utamanya adalah supaya profitnya tinggi, tapi ternyata biaya yang dikeluarkan itu lebih tinggi daripada proyeksi profitnya. Itu artinya sistem kita itu sudah pasti tidak bakalan dipakai. Sistem itu dipakai apabila proyeksi revenue itu lebih besar dibandingkan kos yang akan dikeluarkan dalam membangun sistem. Kalau untuk membangun sistem sekarang, adik-adik kalau membangun sistem startup saja, membangun e-commerce saja, yang sederhana misalnya, adik-adik menjual barang, tinggal posting ke Tokopedia, tinggal posting ke Traveloka, Traveloka, dan lain sebagainya, itu juga kan butuh biaya. Biaya apa? Biaya internet, biaya promosi, biaya listrik. Ada adik kan perlu ngecas juga kalau di rumah. Itu harus diperhatikan detail. Detail-detailnya. Nah, itu kalau orang, kami di akutansi, kita berbicara efektif dan efisiensi. Kalau efisiensinya itu dari segi biayanya. Kalau efektifitasnya, apakah nyampe outputnya. Nah, itu tadi. Nah, adik-adik ketika membangun suatu sistem, adik-adik diperlukan yang namanya kebutuhan terhadap hardware. Adik-adik perlu apa nih? Nah, ketika saya mengusulkan sistem yang di BTS itu, yang diperlukan itu hardware-nya adalah RFID. Gelang, gelang RFID. Tag-nya, yang diperlukan 1.500 unit. RFID, reader. Scan untuk pembacanya. Ditempatkan di pintu-pintu masuk, penjaganya, di-scan. Kemudian, outdoor antena. Ini, kalau tidak salah, riset tahun 2012-2010. Kalau sekarang mungkin sudah lebih canggih lagi ya. Sudah ada perubahan-perubahan lagi. Kemudian, fiber optic, device server, komputer, dan printer. Nah, karena proyeksi, karena estimasi, ya sudah, kita berdasarkan riset berbasis social media. Lihat di Tokopedia, oh, di 2016 ini. Datanya ini 2016, kemudian, oh, harganya sekian. Nah, sudah, kita usulkan sekian. Kemudian, installation preparation, kemudian, executor, training, rutin training, dan lain sebagainya. Maintenance, kemudian insurance juga. Itu memerlukan biaya sekian. Kemudian, proyeksi pendapatannya. Kalau untuk proyeksi pendapatan, ada yang bisa lihat di bawah ini, proyeksi pendapatan. Kita berdasarkan proyeksi kunjungan di tahun 2015. Dan ternyata, di tahun 2015 itu, Bromo Tenggar Semeru, kawasan wisata tersebut, pengunjungnya adalah Rp186.211. Nah, kemudian, dengan berbagai macam harga tiket, ya, kita rata-ratakan, pendapatannya adalah sekian. Ini berdasarkan estimasi di 2015. Tentunya, sekarang sudah meningkat, sebelum pandemik. Nah, ini silakan nanti adik-adik kalau pengen tahu, coba datang aja ke BTS, tanya kalau setelah pandemik ini, gimana sih pendapatannya? Apakah meningkat atau menurun? Nah, itu juga bisa menjadi suatu proyek riset juga. Proyek, apa namanya, desain sistem juga. Kalau sekarang kan, kalau di Bali, di Bali ini, apa namanya, untuk kawasan pariwisata, itu dibuka per area. Dibuka dulu yang di Nusa Dua, kalau nggak salah, September besok ini, tanggal 11, kalau nggak salah, itu dibuka kawasan Nusa Dua dulu. Kemudian dibuka kawasan berikutnya, mungkin Ubud, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus, itu protokol kesehatannya bagaimana, kemudian, sistem kunjungannya bagaimana, apakah harus pesan dulu, kita akan datang jam sekian, jam sekian, itu juga merupakan sistem informasi, dan semuanya sudah berbasis digital. Sama seperti Banyuwangi In Your Hand, Banyuwangi In Your Hand itu juga, ketika wisatawan mau datang ke Banyuwangi, mereka harus buka aplikasi Banyuwangi In Your Hand, kemudian dia mau ke mana? Oh, saya mau ke Ijen, mau ke Ijen, saya mau ke Banyuwangi Kota, nah itu, saya mau ke macam-macam, dari situ sudah banyak, karena mau ke pantai, pantai boom misalnya, kalau ada yang aslinya Banyuwangi, mungkin jadi tambah kangen, kalau nggak pulang kampung, kalau nggak pulang ke asalnya. Nah, itu buy aplikasi saja, jadi sudah langsung begitu turis itu datang, sudah di aplikasi, itu sudah langsung di sana ada penjemputan, masuk ke homestay-nya, atau ke hotel-nya, kemudian dibawa ke Ijen, sampai mereka pergi lagi. Nah, itu juga merupakan sebuah sistem informasi. Nah, itu kan, kita tidak hanya sekedar masuk ke dalam aplikasi komputernya, programnya, apa namanya, bikin program, tapi kita harus tahu, kita harus bisa merasakan, kita harus bisa menggambarkan, atau memposisikan, kalau jadi turis itu seperti apa, oh saya harus begini, nah itu harus tertuang, bagaimana bayangan, atau apa namanya, angan-angan. Jadi, kalau saya bilang ke mahasiswa saya, kalau belajar desain sistem informasi itu, belajar menghayal. Menghayal bahwa, oh sistem ini loh, yang lebih bagus, atau lebih memadai. Jadi, kalau saya bilang ke mahasiswa, jangan kalian bilang sistem itu jelek, sistem itu bagus, tapi sistem itu memadai atau tidak. Nah, kenapa memadai atau tidak? Terlepas dari prakteknya, kenyataannya. Jadi, kalau kita mengusulkan sistem yang berbasis scan, berbasis barcode, berbasis web, tapi di lapangannya orang tersebut tidak mampu. Tapi bahkan ada juga yang omsetnya sudah miliaran, UMKM itu, dia sama sekali tidak mau dirubah sistemnya dengan berbasis komputer. Nah, itu hal-hal yang menarik ketika adik-adik langsung terjun ke lapangan. Jadi, selalu ingat ketika adik-adik terjun ke lapangan, ketika adik-adik sudah nanti keluar, keluar dari pembelajaran di SMK Telkom, kemudian adik-adik bekerja di perusahaan, adik-adik harus selalu ingat posisi, tanggung jawab adik-adik, job description-nya, kemudian adik-adik kalau misalnya melamar di sebuah organisasi atau pekerjaan, adik-adik harus tahu dulu sistem informasinya. Jangan sampai tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tupoksi atau job desk dari adik-adik, adik-adik gitu loh. Jadi, ini yang penting. Jadi, sistem informasi ini penting. Sistem informasi ini harus untuk ke semua bidang, ke semua disiplin ilmu. Tidak hanya sistem informasi untuk memang di bidang IT, program, tapi akuntansi juga perlu, pertanian juga perlu, pertenakan juga perlu. Nah, gimana membangun sistem pertenakan, supaya pertenakannya itu tumbuh. Artinya profit-nya juga bagus ketika dijual sapi-sapinya. Nah, itu bisa diciptakan sistem informasi pakan ternak. Nah, di situ akuntansi yang mulai. Di situ akuntansi yang mulai. Saya punya bimbingan mahasiswa, dia punya peternakan sapi di daerahnya, dia mencoba untuk mengaplikasikan sistem informasi yang dia bikin untuk meningkatkan pendapatannya. Dan ternyata setelah diidentifikasi, ternyata kos terbesarnya, sistem manualnya dia itu ada di pakan ternak. Nah, dia mencoba dengan aplikasi sistem ini diberi takaran. Berapa sih sebenarnya takaran yang pas, biayanya berapa, ke supplier mana, nah itu. Itu yang dipikirkan. Sampai akhirnya didesain, oh sapinya diberi barcode. Oh, jangan di barcode kemudian ditempel itu enggak. Diberikan kode kertas barcode mengaman ditusuk di kupingnya atau apa, di kakinya ditempel. Nah, itu jadi setiap periode bisa dilakukan evaluasi. Jadi, bisa tahu, pendapatannya bisa tahu. Jadi, kalau misalnya mau mengajukan kredit, misalnya untuk pengembangan usaha, maka laporan keuangannya juga harus sudah sesuai. Sudah sesuai dengan kenyataannya. Atau sudah sesuai yang terjadi. Kemudian, sistem apa lagi yang pernah saya inikan? Oh, ya. Apa namanya? Petani-petani juga. Sistem untuk pertanian, farming integration. Nah, itu juga ya. Kalau untuk lebih lengkapnya itu nanti silakan adik-adik baca di slide akhir-slide saya yang terakhir itu ada berbagai macam hasil-hasil riset saya berkata dengan sistem-sistem, itu bisa dilihat ya, bisa direnungkan kira-kira untuk yang sekarang ini bagaimana. Nah, untuk yang riset sekarang, untuk yang berkata dengan sistem informasi, karena sekarang masa pandemik ya, kalau untuk kebutuhan data, kan adik-adik kalau kebutuhan data yang sebelum pandemik enak, kita datang terjun ke lapangan, kita lihat wawancara, tapi kalau sekarang gimana? Cuma memanfaatkan zoom saja. nah, ini kita juga nggak bisa kalau dengan zoom saja oke, tapi kita tidak melihat gesture atau sikap dari yang kita wawancara ketika kita minta misalnya, Pak, kalau mau diganti sistemnya ini kalau kayak begini bagaimana? Kita kan bisa lihat, oh, dia ada ofensifnya atau dia interest-nya, oh, dia senyum, seneng, atau dia cemberut, itu juga bagian dari sistem informasi. jadi ada yang bisa melihat, memberi gambaran awal bahwa, oh, dia kayaknya nggak mau nih, nggak mau dirubah sistemnya, oh, dia seneng nih, oke, ini berarti kita bisa usulkan. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak dipelajari secara hard skill di dalam materi sistem informasi, tapi soft skill-nya, kemampuan untuk menggali informasi, kemampuan untuk menggali data agar sistem informasi yang kita bangun itu pas, tepat, sasaran, dan, apa namanya, efisien, efektif, seperti itu. Nah, ini ya, saya selalu menekankan ke adik-adik mahasiswa, ke adik-adik mahasiswa, sekarang kita sudah era digital informasi, era untuk bagi saya terus belajar, terus belajar, jangan pernah merasa tertinggal, oh, mereka sudah kita belum, tidak ada kata terlambat untuk belajar, harus dimulai, harus dimulai, apalagi sekarang IT ini sudah, ya, adik-adik sudah tinggal-tinggal buka internet, tinggal cari bahan, tanya Mbah Google, tanya Paman Google, kalau memperbaiki ini bisa, memperbaiki itu bisa, semua sumbernya dari internet, jadi kalau saya juga kalau mau menginstall sesuatu, kalau ada yang masalah pencarian data yang saya tidak bisa, saya tanya YouTube, ya, tinggal nonton YouTube, lihat, ikuti, oh, ternyata bisa, ya, jadi hal-hal sekecil apapun, kalau dengan apa namanya, IT ini semuanya bisa tersampaikan, bisa terselesaikan, ya, kalau untuk aplikasi-aplikasinya itu banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang juga sudah beredar, luas, kalau adik-adik misalnya belanja aplikasi untuk sistem penjualan, aplikasi untuk e-commerce, macem-macem, ya, itu tinggal, tinggal, apa namanya, tinggal download, tinggal install, tinggal masukkan kebutuhan input, inputnya apa, ya, nah, tapi sekali lagi, adik-adik tetap harus paham prakteknya, konsepnya yang di lapangan itu apa, konsep data, konsep informasi, kemudian, grand desainnya itu seperti apa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, contoh-contohnya, jadi nanti, ketika adik-adik sudah ngerti itu, kebutuhannya, belum, adik-adik belum sampai ke analisis resikonya, waktu nanti terlalu, terlalu panjang, dan terlalu, apa namanya, terlalu kompleks, nah itu nanti, ketika, kalau adik-adik memang fokusnya di sistem informasi, tekuni, ya, diteruskan, ada hal-hal baru, oh, teknik analisisnya, ternyata ada yang baru nih, tidak hanya tradisional, kalau yang saya sampaikan di sini, yang tradisional, yang basic, tapi yang berbasis web ada, berbasis e-commerce, berbasis, apa namanya, RFID, dan lain sebagainya, itu, itu ya adik-adik, tinggal mengikuti saja, tapi, yang saya sampaikan ini, harus betul-betul dikuasai, ya, karena nggak mungkin, bisa programmer, tapi nggak tahu, bisnis prosesnya, ya, bisnis prosesnya, itu seperti apa, nggak tahu bisnis proses, tapi nanti, nggak dibuat programnya, juga, mubazir, sistem yang kita, apa, kita usulkan, nah ini, lampiran artikelnya, sudah saya, lampirkan, jadi silakan, nanti adik-adik bisa lihat, atau baca, terima kasih, itu, sekilas materi, dari saya, Pak Dadu, Pak Aeb, ya, silakan adik-adik, mungkin adik-adik, ada yang berpendapat, ya, jadi banyak sekali ya, sebenarnya sistemnya, jadi, nggak hanya kalau saya di akuntansi, sistem akuntansi, tapi saya akuntansi yang bisa, kemana-mana, ya, jadi akuntansi ke psikologi, seperti sekarang, saya sedang meriset, bagaimana sih, perilaku dari CEO itu, secara, secara akuntansinya, ya, itu, baik, terima kasih, Pak Dadu, Pak Aeb, bisa, dilanjutkan dengan, tanya-jawab, diskusi, silakan, saya sangat, welcome sekali, ya, apalagi sekarang adik-adik yang, benar-benar eranya, era digital, era blockchain ini, yang harus, saya juga belajar dari adik-adik, terima kasih. Ya, terima kasih, Bapak Agung Gede, yang sudah memberikan, pemaparan materi, tadi, barusan, ya, luar biasa, tadi panjang lebar, Bapak menjelaskan, begitu ya, di kolom chat, Pak, ini, saya juga masih menunggu, pertanyaan dari anak-anak, cuma mungkin tadi, saking seriusnya, mereka memerhatikan, Bapak begitu, jadi belum ada, pertanyaan yang lain ya, baru ada satu, saya lihat di sini, sebentar, saya lihat dulu ya Pak. Iya Pak, biasa, kalau dalam, tatap muka langsung, juga ada pertanyaan, tiba-tiba mengeningkan cipta, semua. Ya, sebentar, tadi ada yang bertanya, saya cari dulu ya Pak. Terima kasih Pak Gede, ini jadi pengen nanya nih Pak Gede, ini kan, maju tidaknya, sukses tidaknya, sebuah organisasi, sebuah negara, itu kan sangat bergantung dengan informasi kan, jadi siapa yang megang informasi, itu akan memenangkan persaingan pertempuran gitu kan, apa yang disampaikan Pak Gede ini menarik, karena bagaimana mendesain sistem informasi, itu termasuk sekarang ini banyak sekali, para pebisnis UMKM yang mengeluhkan luar biasa, mereka bingung, mencari bisnis siapa, itu bingung mereka, karena apa, mereka gak memiliki informasi gitu kan, jadi hidup kalau tidak memiliki informasi, itu akan seperti kita berada di neraka ya, kita perang kayak, kita perang disuruh ke hutan, tapi kita gak tahu musuh, ada di mana, ada berapa banyak gitu kan, kan semacam itu gambarannya, nah, bangsa kita itu semacam itu kondisinya, jadi kita mau berperang, berkompetisi dengan negara asli, sementara kita gak punya informasi, kan mengerikan gitu ya, nah, termasuk dulu, saya itu mungkin kalau boleh cerita, jadi informasi tentang pendaftaran ke UMPTN, ke sekolah-sekolah kreditasan itu saya banyak, saya banyak yang ngasih tahu, sehingga saya bisa tes di sana kemari, saya tes ke ITB, UMPTN ya, ke Setan, ke Telkom, ke Style, itu karena informasi sudah didapat, dan syaratnya apanya kita dapat gitu ya, sehingga saya akhirnya tes semua, dalam jalan lulus gitu ya, nah, saya ingin tanya nih Pak Gede, kalau untuk anak-anak yang usia SMK, seperti apa desain sistem informasi yang cocok buat mereka, kalau kita kan bisismen, sudah jadi dosen, atau apa kan beda ya, tapi untuk anak-anak nih, kira-kira informasi apa aja yang perlu disiapkan, dan bagaimana mendesainya, kira-kira itu Pak Gede, bangga Pak Gede. Baik, ini adik-adik di kelas 10-11 ya, artinya kalau di zaman saya dulu, kelas 1-2 SMA gitu ya, SMK ya, jadi gini, kita tidak, awalnya kita tidak usah berpikir, kita mau bisnis apa sekarang, ya, tapi yang paling penting yang pertama itu, adik-adik itu mau melakukan atau tidak, ya, melakukan atau tidak, ide itu banyak, ya, apalagi kalau sekarang di masa pandemik ini, mahasiswa-mahasiswa saya, ya, yang baru-baru itu juga, ya, melakukan, apa namanya, jual-beli online, melakukan jual-beli online, lewat aplikasi, kemudian, kalau ada lomba-lomba, berbasis inovasi digital, dan sebagainya, diikuti, ya, meskipun nggak lolos, meskipun apa, tapi setidaknya dia sudah pernah mencoba, dan kemudian, yang selanjutnya adalah mencoba dari, ya, paling tidak, dari lingkungan sekitar dulu, apa yang masih bisa dilakukan. Nah, kalau sekarang ini, kalau saya melihat, ya, kalau saya melihat sekarang ini, karena ini eranya, apa, pandemik, kemudian, pandemik yang dikolaborasi dengan digital, itu banyak yang masuk di sektor education, digital education, bikin semacam kursus, atau, istilahnya apa ya, teman belajar, ketika ada kesulitan, misalnya, di bidang matematik, di bidang fisika, kalau misalnya di, di mahasiswa, di bidang akuntansi, laporan keuangan, mereka semacam membuat, namanya, teman belajar. Nah, mereka bikin, aplikasi-aplikasi sendiri, nggak tahu saya aplikasinya dapat dari mana, tapi ternyata, kalau kita bikin pun di aplikasi Android, itu ada untuk membuat aplikasi, aplikasi semacam itu. Jadi, kembali lagi ke interest dari masing-masing, adik-adik, adik-adik ini senangnya apa? Kalau memang senang jualan, ya, menjual segala sesuatu, atau menjual aplikasi itu sendiri, silakan. Saya punya sepupu juga, dia, apa namanya, dia di masa ini, karena dia suka game, ya, suka game, dia jual, apa istilahnya, jual game, jual, apa, judul-judul game itu. Nah, saya tanya, kan, kamu ngapain ini, di masa sekarang ini, kan dia, apa, pesiar, jadi pesiar, para wisata, sekarang semuanya kan, tidak ada lagi ya. Jadi, apa yang dilakukan, dilakukan oleh dia, oleh sepupu saya ini, dia menjual, berbagai macam, yang, apa namanya, berbagai macam, yang berhubungan dengan, ya. mungkin adik-adik ini, yang suka game, ya, macam-macam game itu, mungkin sudah tahu, ya, jadi apa saja, yang dibutuhkan oleh, gamers, itu ya, kemudian, dia jual, dia posting di Instagram, dia posting di, Facebook Story, saya tanya, ada, ada yang beli, oh ada, banyak, ternyata, dan saya juga, dan saya juga tanya loh, kenapa sekarang, kalau gamers-gamers itu, banyak yang perempuan ya, ya perempuan itu canggih-canggih, apa namanya, cepat dan lain sebagainya, nah itu juga bisa dicari, oh ternyata, di era yang sekarang itu pun, sistem informasi, untuk game, ya, untuk sistem informasi penjualan, untuk game itu, sekarang lagi musim, ya, berikutnya, education, kemudian yang ketiga, YouTuber, ya, YouTuber, ini, juga, terus terang, dialami oleh, beberapa kolega saya, ya, awalnya dosen, menjadi dosen YouTuber, ya, apa yang dijual, yang dijual itu adalah, keahliannya, keahlian, misalkan, keahlian dalam menulis, artikel, kemudian, keahlian dalam, presentasi, bisnis komunikasi, nah, itu kalau, dan ternyata, kalau saya, yang saya tahu ya, saya masuk sih, di dalam dosen YouTuber, tapi terus terang, saya nggak pernah, yang namanya, posting, apa namanya, posting YouTube, karena saya nggak tahu, saya nggak tahu, gimana caranya, apa namanya, setting, setting, dan lain sebagainya, alat-alatnya, ya, ada, harus kameranya, seperti apa, tapi saya tahu, nah, itu, sekarang sudah jadi trend, adik-adik, kalau jadi YouTuber, ya, sekarang juga, harus, namanya, cari konten, ya kan, cari konten, nah, itu juga, bisa, menjadi, suatu, penghasilan, terlebih lagi, sekarang ada aplikasi, TikTok, ya, di TikTok itu, juga bisa, sebagai ajang promosi, kalau ada adik digital, anak saya, yang umurnya 4 tahun, ya, 4 tahun juga, yang 4 tahun itu, juga sudah ngerti, yang muncul sekarang ini, ya, di dunia bisnis, ya, di dunia, di dunia, yang dapat mecan Efendimiz, yang bikin, yangnın-an' alain yang di Fellows, Terima kasih.